Bagaimana untuk kurikulum Bapak Rangkul sendiri bisa diterapkan untuk kondisi keluarga semacam ini? Oke, keluarga kita diciptakan memang atas dasar prinsip bahwa pengasuhan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan cuma untuk anak kita sendiri, at least kondisinya seperti apa yang tadi diciptakan, yang dibicarakan. Tetapi untuk anak tetangga kita, untuk anak saudara kita, untuk siapapun. Karena bisa jadi anak kita itu berjodoh sama tetangga kita. Sehingga apa? Pengasuhan anak itu milik kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Siapapun kita harus kasih pendidikan, kasih pola asuh yang baik. Kita sharing tentang pola asuh kepada seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Jadi memang kita diciptakan bukan untuk rumah tangga yang utuh saja. Bahkan yang belum berumah tangga itu bisa belajar di Rangkul, di keluarga kita untuk ponakannya, untuk saudaranya, untuk tetangganya. Jadi bukan hanya yang populer itu rasa keibuan, tapi rasa keayahan juga harus di asah ya. Betul. Mau anak tetangga, mau anak siapapun, bahkan mungkin siapapun di sekitar kita, anak-anak kita, anak-anak kita saja. Tapi jangan kita, anaknya saja yang kita pedulikan. Kalau orang tuanya, nggak usah. Oh ya, jangan sampai orang tua tetangga juga. Sampai minggu loh, sayang. Lu serius banget. Iya. Kita menanggapinya serius, ternyata mas asapnya lagi bercanda ya. Oke. Tapi kalau boleh tahu, mas, kegiatan di dalamnya selain kelas-kelas tadi kan, yang mungkin menjadi permasalahan besar adalah mereka ingin mengungkapkan masalah-masalah, tapi kadang-kadang mereka gengsi. Oke. Jadi begini, memang kita di kelas fasilitator, khusus yang sudah selesai di ikut kelas kurikulum, ada namanya metode-metode khusus lah. Sehingga memang rata-rata suasana di dalam sesi itu akan hidup kalau kegagalan-kegagalan yang diceritakan. Kadang ngerasa, peserta itu ngerasa punya teman. Oh, ternyata lu gitu, oh ternyata gue nggak sendirian ya. Di situ mereka akhirnya all out, terbuka kok. Tapi dimulai dari kejujuran sebenarnya. Iya, karena gini, kejujuran itu merangsang yang lainnya, itu jujur juga. Di situ kita belajar. Justru saya sendiri, Mas, sebagai fasilitator, itu buka kelas, itu kebutuhan saya juga. Oke. Sesi bicara rangkul adalah treatment untuk menjaga kewarasan. Oke. Yes, itu bukan berarti saya buka sesi, itu saya jadi pembicara. No. Saya di sini justru belajar dari peserta juga. Ada yang mungkin anaknya sudah tiga, saya baru dua, saya belajar gimana caranya punya anak tiga. Gitu kan. Apa sih, Mas, sebenarnya yang paling berat bagi seorang ayah untuk mengasuh anak? Selain mungkin karena gengsi, cuman mungkin ketika mereka harus pakein popok anak, mandiin anak, nyusuin anak, gitu kan. Itu kayak mungkin dilihat sama orang lain tuh kayak, lu gak apa-apa banget sih. Istrinya mana gitu kadangnya? Tekanan sosialnya seperti itu. Itu kan biasanya pekerjaan, wanita kenapa lu ngelakuin bro gitu. Biasanya kan seperti itu. Apa yang paling berat sebenarnya? Kalau menurut saya, yang paling berat itu yaitu gengsi. Kadang ngerasa ya, kita berperan, berganti peran bahkan ya. Walaupun, ya kadang, ngapain selalu nyapu, ngapain lu gendong-gendong anak, gitu kan. Menurut saya itu gak menjaga apa, gak memperkenalkan maskulinitas kita kok. Itu justru, yang kita tekankan adalah, pola asuh adalah jangka panjang. Kita harus fokus pada anak, apapun ujiannya, cobaannya, kita tetap fokus. Karena memang berat kalau, kadang gini, kita mau kongkong nih, kita mau kopdar nih, oh gak bisa nih anak gue, gue mau antar anak. Oh gak bisa nih, hari ini time istri gue, gue harus jaga anak di rumah. Itu kan agak gengsi juga ya. Oke, ada pandangan, koreksi saya kalau salah, biasanya di masyarakat ada pandangan seperti ini, anak cewek itu lebih dekat ke ayah, anak cewek lebih dekat ke ibu. Bener gak sih sebenarnya seperti itu? Pada dasarnya memang, memang seperti itu yang saya rasakan. Yang saya rasakan seperti itu. Karena memang mungkin, apa cinta pertama anak itu wanita adalah bapaknya. Lawan jenis. Tetapi, kita bisa treatment itu. Kita bisa treatment itu. Memang nanti kita bagi peran, kita tuh, kayak ibarat sekolah mas, di rumah itu. Kita kadang mengkontrak, mengsubkontraktorkan anak ke sekolah, seolah-olah, tanggung jawab pola asu ada di sekolah. Padahal sekitar 90 persen bahkan, mereka di rumah. Dan kita sebenarnya harus punya kurikulum juga di rumah. Nah itu, kita bikin kurikulum, hari ini siapa yang mengerjakan ini. Sehingga apa seimbang semuanya. Hari ini, saya nganter anak, besoknya ibunya. Jadi seru ya, kalau udah berbagi tugas. Ini kalau kita lihat, kayaknya Mas Asep sendiri bawa buku, dan ini mungkin di sini ada kurikulumnya ya? Ya, salah satunya ya. Ini kurikulumnya ada. Oke, ada apa saja di sana? Di sini, ini udah ada di toko-toko sebenarnya. Ini kita belajar, namanya HR, yaitu hubungan reflektif. Jadi sebelum kita, fokus pada pola pengasuhan anak, kita harus belajar dulu, tentang hubungan saya dengan pasangan. Kita dengan pasangan. Sebelum kita terlalu jauh mengurus anak, kita harus fokus dulu. Selesaikan dulu masalah kita berdua. Suami istri harus kompak. Karena mengurus anak, dalam keluarga itu, kita terlibatin juga neneknya. Omnya. Jadi kita harus visi misi kita, untuk mengurus anak, kita harus selesaikan dulu. Dengan hubungan yang reflektif. pola asuh bawaan kita dulu, seperti apa dari orang tua kita, apa yang harus dibawa, dan apa yang harus, jangan dibawa, kepada anak-anak kita. Oke, berarti memang judul sinetra, ya? Iya. Harta yang paling berharga, adalah keluarga. Dan hari ini, kita kehadiran keluarga kita, Aidy. Semoga bisa menginspirasi, seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk menjadi, lebih sukses menjadi orang tua, dan anak-anaknya, bisa menjadi, ya mungkin nanti jadi gubernur, menteri, dan presiden, yang memiliki Indonesia. Kita harapkan ya. Terinspirasi dari keluarga kita, Aidy. Terima kasih, Mas Asep sudah hadir di HAL Indonesia. Salam untuk teman-teman, di komunitas Bapak Rangkul. Baik, kita masih punya banyak informasi, menarik lainnya. Tetap bersama kami di HAL Indonesia. Terima kasih.